Erik Thohir menyebutkan bahwa Indonesia bisa mendistribusikan 30 juta dosis vaksin untuk 15 juta warga pada akhir 2020 dengan syarat uji klinis berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Erik Thohir dalam rapat dengan pendapat bersama Komisi 9 DPR RI, Menteri Kesehatan dan Satgas COVID-19 di Gedung Parlemen Senayan Kamisore. Pengadaan 30 juta vaksin ini merupakan komitmen awal Indonesia dengan perusahaan Uni Emirat Arab G42 dan perusahaan asal Tiongkok Zinovac. Erik menjelaskan, satu orang akan mendapatkan dua kali vaksin dalam jeda waktu dua minggu. Dengan catatan, kedua vaksin ini baru akan memberikan imunitas jangka pendek, yakni enam bulan hingga dua tahun. Dan tentu kapasitas daripada UAE itu ada 220 juta, tetapi komitmen pada hari ini untuk tahun 2020 adalah 10 juta vaksin dan di tahun 2021 50 juta vaksin. Jadi kalau dikumulatif dari dua kerjasama UAE dan Cina ini, kita akan mendapatkan 30 juta vaksin di tahun 2020, tentu sesuai dengan kalau uji klinisnya berjalan dengan baik. Terima kasih telah menonton!